Intro Selamat siang, shalom, nama saya Magda ya Senang bisa melihat wajah-wajah ada yang baru juga ya Tapi siang hari ini saya lagi pikir loving God Dan saya merenungkan ini selama seminggu dua minggu terakhir ini Loving God itu apa sih artinya? Seberapa kita sudah loving God? Berapa pentingnya loving God itu? Kita sudah mendengar dari awal mengenai empowering grace Sampai kita juga belajar mengenai karunia-karunia power, otoritas yang sudah diberikan kepada kita Nah seberapa jauh itu berdampak dalam hidup kita Nah pagi hari ini saya pikir saya men-sharingkan apa yang saya renungkan, perenungan saya selama beberapa minggu ini Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu, mengapa Tuhan mau kita mengasihi dia Oke next Ternyata Bapak Ibu Di dalam firman loving God sama fear of God itu sama-sama Itu ternyata ada hubungannya Hubungan cinta dan benci Bukan cuma ini pasangan yang benci tapi rindu Tapi ini ada hubungan cinta dan benci Kita lihat nextnya Di dalam ulangan 10 ayat 12 dikatakan Maka sekarang hai orang Israel Apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Alamu Selain Selain itu menyatakan bahwa ini aja nih Tuhan mau Itu apa? Yaitu takut akan Tuhan Alamu Mengapa perlu takut akan Tuhan Alamu Dia teruskan Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Mengasihi dia Beribadah kepada Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Nah aneh kan disini Dalam satu ayat ini menyatakan Takut akan Tuhanmu Tapi dia juga minta kita mengasihi dia Gimana ini satu negatif, satu positif Terus nextnya Takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan itu seperti apa? Nextnya Di dalam keluaran 20 ayat 20 dikatakan Ini saya kasih tiga versinya ya Tiga versi yaitu dari TB yang mengatakan Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu Janganlah takut Sebab Allah telah datang Dengan maksud untuk mencoba kamu Dan dengan maksud supaya Takut akan dia ada padamu Agar kamu jangan berbuat dosa Tuhan mengumpulkan mereka Dan saat Tuhan mengumpulkan mereka Tuhan minta mereka untuk naik ke gunungnya Tapi mereka ketakutan Dan akhirnya mereka katakan kepada Musa Musa aja deh yang naik Tapi Musa coba mengajak mereka dikatakan kepada bangsa Jangan takut Sebab Allahmu datang dengan maksud untuk mencoba kamu Dan dengan maksud supaya takut akan dia Jangan takut tapi supaya kamu takut akan dia Gimana sih ini firman Ya kan Anebin ajaib Nah ternyata Kedua kata ini berbeda Konotasinya Di dalam Amplified Bible dikatakan Moses said to the people Wah cek lah pakai bahasa Inggris nih ya Yang artinya Do not be afraid Do not be afraid For God has come in order to test you And in order that the fear of him Jadi yang satu itu Jangan takut itu Do not be afraid Yang satu lagi adalah That the fear of him Amplified dalam kurungnya dikatakan Is a profound reference Itu adalah hormat yang begitu dalam Kekaguman yang begitu dalam Tuhan mau bawa kita kepadanya Di living Bible juga dikatakan Do not Don't be afraid For God has come in this way To show you His awesome power So that from now on You will be afraid To sin against him Jadi Tuhan itu ada dua Dua hal yang berbeda Dalam kata takut ini Next Ternyata Setelah direnungkan Ada tiga macam takut Yang pertama itu Takut itu adalah secara eksternal Ya Orang seseorang mungkin takut akan Tuhan Agar anak-anaknya Keluarganya itu diberkati Tuhan Dijagain oleh Tuhan Ya Seseorang takut Karena takut dihukum Waduh kalau saya gak datang nih Ya kan Gak datang ke gereja Jangan-jangan nanti kalau saya pulang Waduh gak selamat nih Saya mungkin kalau pulang Saya mungkin sakit perut nih Wah sakit kepala nih Dia mikir-mikir dia sakit kepala Dia bilang tuh kan benar kan Saya gak ke gereja Saya sakit kepala Ya kan Atau dia takut Berkatnya itu tidak diberkati Takut kena azab Ya Takut kena azab Jadi takut datang kepada Tuhannya itu Seperti itu Nah Takut yang kedua itu adalah Orang yang takut akan Tuhan Karena dia takut masuk neraka Secara internal Buat dirinya sendiri Dia takut Dia gak Dia takut kalau dia tidak datang kepada Tuhan Dia gak masuk surga Nah ini semuanya itu adalah Safe center Kepada dirinya sendiri Nah takut yang ketiga Nah ini Ya Takut yang berbeda Adalah takut akan Tuhan Karena dia adalah Maha kuasa Perkasa Agung Dasar dan akar Dari semua yang ada di semesta ini Tidak ada yang bisa menandinginya Dia berdaulat atas semuanya Ini apa God center Jadi tiga macam ini Dan apa yang terjadi Nextnya Di dalam keluaran 20 Saya baca seluruhnya 18 sampai 21 Dikatakan Seluruh bangsa itu menyaksikan Guru mengguntur Kilat sambung menyambung Waduh serem ya Saya bayangkan hari itu serem banget nih Ya kan Di padang gurun lagi Sangka kalah berbunyi Dan gunung berasap Waduh Sudah mau meletus ini Maka bangsa itu takut dan gemetar Dan mereka berdiri jauh-jauh Mereka berkata kepada Musa Engkaulah berbicara kepada kami Maka kami akan mendengarkan Tetapi Janganlah Allah yang berbicara kepada kami Nanti kami mati Ini kepada apa? Safe center Mereka takutnya itu karena safe center Takut mereka mati Tetapi Musa mau mengajak mereka Ya ayulah Naiklah Ketemulah sama Tuhan Seperti Pak Roni, Pak Arifin ajak kita Ayu Cinta Tuhan Ayu lakukan firman Ayu Ayu Lebih lagi Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Dan Musa katakan kepada mereka Jangan takut Maksud Musa Jangan takut Engkau tidak akan mati Bukan seperti itu Sebab Allah telah datang Dengan maksud untuk mencoba kamu Dan dengan maksud supaya Takut akan dia ada padamu Agar kamu jangan berbuat dosa Ada pun bangsa itu Berdiri jauh-jauh Tetapi Musa pergi mendekati Embun yang kelam Dimana Allah ada Allah ada Bukan berupa embun Bukan Karena kekudusan Tuhan Begitu kudusnya Kalau orang yang melihat Manusia melihatnya akan mati Sehingga Tuhan membungkus dirinya itu Dengan embun Jadi bukan Tuhan itu berupa embun Bukan Next ya Jadi kita lihat Ada afraid Versus apa Fear Dan kita belajar dari tadi Afraid itu adalah Self center Takut yang pertama itu adalah Lebih kepada self center Yang menjauhkan kita Dari Tuhan Kalau fokus kita masih Kepada self center Kita akan takut akan Tuhan Kita tidak berani Datang kepada Tuhan Kita akan menjauh dari Tuhan Tuhan itu sosok yang Egois Kalau saya tidak melakukan ini Azab datang Kalau saya tidak melakukan ini Bisnis saya tidak akan diberkati Kalau saya tidak melakukan ini Semuanya itu sepertinya adalah Hukum dan berkat Hukum dan berkat Hukum dan berkat Gitu saja Dan first is fear Fear itu adalah God center Fear itu sebenarnya adalah Kekaguman Tahu siapa Allah itu Musa berani untuk mendekat Walaupun dia tahu Kekudusan Tuhan itu begitu kudusnya Dia berani mendekat Kenapa Dia begitu mengagumi Dia tahu Allah yang besar Yang sudah membawa Bangsa ini Sekitar 3 juta orang ini Keluar dari Mesir Bukan hal yang sepele Bukan hal yang muda Dengan 10 tulah Tuhan sudah menyatakan Kepada seluruh dunia Bahwa tidak ada Allah lain Selain daripada Allah bangsa Israel Tuhan menyatakan Kebesarannya Tuhan menyatakan Ini bukan perjalanan Baru pertama ketemu Tuhan Enggak Ini sudah perjalanan Bersama dengan Tuhan Selama lebih kurang Satu tahun mereka keluar Dari Mesir Berarti mereka sudah Mengalami Tuhan Mengalami pertolongan Tuhan Seumur-umur Dalam sejarah Tidak pernah ada kejadian Dimana ada seorang Yang bisa membelah laut Seumur-umur Belum pernah Sampai sekarang Kita mendengar Ada satu Sekelompok orang Keluar Dari Mesir Dan lahirlah Satu bangsa Seumur-umur Belum pernah Kita mendengar Ada tiang awan Dan tiang api Yang menyertai Bangsa itu Coba saudara bayangkan Di Padanggurun Kalau ada tiang api Sejauh berapa kilometer pun Kelihatan gak? Kelihatan Kalau ada tiang awan Sejauh berapa kilometer Kelihatan gak? Kelihatan Oleh sebab itulah Bangsa-bangsa Di sekitarnya Gentar Dengan orang Israel Dan kita dengar Dan kita baca juga Setelah mereka masuk Ke tanah perjanjian Rahab Adalah orang yang tinggal di Jericho Dia itu mengizinkan mereka masuk Dan mau menyembunyikan mereka Kenapa? Dia cerita Kami sudah mendengar Kebesaran bangsa ini Punya satu ala yang luar biasa Dasyatnya Yang membawa mereka keluar dari Mesir Dengan membelah laut Yang menghajar orang-orang Amalek Yang membawa mereka Berjuta-juta orang Bahkan memenuhi Padang ini Kami sudah mendengar Kami gentar Dan takut akan ala ini Tapi lucunya Yang di luar sana Takut dan gentar Akan ala orang Israel Tapi orang Israel Tidak ada takutnya Padahal tiap hari Mereka mengalami muzizat Mana turun setiap hari Mana turun setiap hari Mereka makan mana tiap hari Dan bahkan waktu mereka keluar Dari Mesir Tidak lama kemudian Mereka bersorak-sorai Wah waktu mereka menyeberangi Laut Merah Sampai diseberang Dan melihat musuh-musuh Dikalahkan oleh Tuhan Meriam langsung Bersorak-sorai Yang cewek-cewek Ibu-ibu Mak-mak semua Buah adansa Semua menyanyikan lagu-lagu pujian Allah kita besar Allah kita dasar Luar biasa Tidak tertandingin Semua orang bersuka cita Tiga hari kemudian Mereka bertemu Kekurangan air Apa yang mereka lakukan Mereka bersungut-sungut lagi Musa Kamu bawa kami ke sini itu Mau kami mati Kehausan Ngapain Kami bisa mati di Mesir lebih enak Akhirnya Musa datang ke Tuhan Dan Tuhan Berikan mereka air Bayangkan Air yang begitu banyak Bukan air Untuk tiga juta orang Bayangkan Itu adalah sungai yang keluar Yang Tuhan berikan minuman Untuk mereka minum Untuk mereka mandi Untuk mereka melakukan segala sesuatu Mereka bersorak-sorai lagi Akan kebesaran Tuhan Berapa hari kemudian Kelaparan melanda Mereka gak mau makan ini Bosen Pecelele Pecelele terus Bosen Maunya dong lobster Tapi mereka gak mau Mereka akhirnya minta daging Tuhan kasih lagi Dengan muzizatnya Dengan kuasanya Jadi intinya Bangsa Israel Mengalami muzizat Tuhan Demi muzizat Melihat kemuliaan Tuhan Demi kemuliaan Apakah menyelamatkan mereka Beritanya Angkatan yang lama Tidak masuk Ke tanah perjanjian Ternyata Mengalami muzizat Tuhan Tidak menjamin kita Untuk sampai ke Destiny kita Sebab itu perlu Loving him And fear of him Fear yang kita katakan Disini adalah Fear yang God center Yang tahu Musa tahu Siapa Allah itu Karena dia bergaul Akrab dengan Tuhan Dia tahu Siapa Tuhan itu Dia tahu Kebesaran Tuhan Dia tahu Kemampuan Tuhan Dia tahu Kasih karunia Tuhan Dia tahu Bahwa Allah Semua itu Karena Allah Sehingga dia tahu Dan dia kagum Dia takut akan Allah Nextnya Apa itu Takut akan Tuhan Mujizat Oke Bukan berarti Kita tidak boleh Mengalami muzizat Mujizat itu Akan menguatkan kita Menyatakan kepada kita Allah kita itu Hidup Tapi jangan Stop Hanya di muzizat Saja Mungkin kita Mengalami Dikasihkan karunia Oleh Tuhan Karunia Bisa menyembuhkan Orang Bahkan sebelum Kita tumpang tangan Orangnya sudah Terpental Sampai ke sana Orang mati Disembuhkan Eh orang mati Disembuhkan Orang mati Dibangkitkan Orang sakit Disembuhkan Tapi apakah itu Tujuannya Ternyata enggak Sejarah mencatat Hamba-amba Tuhan Yang besar Yang dipakai oleh Tuhan besar Dan dasyat Ternyata mereka Jatuh juga Tidak menjamin Mereka Sampai kepada Destiny Yang Tuhan mau Waktu saya Searching Dan saya Belajar mengenai Fear of God Saya mendengar John Bevere Bercerita Bagaimana Dia bertemu Dengan Jim Baker Jim Baker Di tahun 80an Mengalami Lawat Dia pakai Tuhan Luar biasa Di Amerika Luar biasa Salah satu Hamba Tuhan Terbesar Di Amerika Waktu itu Tapi ternyata Dipakai Tuhan Bergaul akrab Dengan Tuhan Kalau tidak Takut akan Tuhan Bisa mencondongkan hati Ketempat yang lain Dia mulai berselingkuh Affair dengan sekretarisnya Dengan orang keuangannya Dan bahkan Memakai uang gereja Untuk pribadinya Akhirnya Di tahun 90 Dia dimasukkan ke Bui Tahun 94 John Bevere Ketemu dengan dia Dan dia bertanya Pak Pak Jim Dari tahun 84 Bapak sudah Tahun 83 Bapak sudah selingkuh Sampai tahun 90 Tujuh tahun itu Apa Bapak sudah meninggalkan Tuhan Tidak mengasihi Tuhan lagi Apa yang dia jawab Dia bilang John Saya tidak pernah Tidak mengasihi Tuhan Saya mengasihi Tuhan Tapi saya Tidak takut sama Tuhan Jadi apa itu takut akan Tuhan Apa kita sudah paham Nah Love and hate ini Itu bersamaan Itu berkaitan Satu sama lainnya Apakah itu penting Untuk kita belajari Next Takut akan Tuhan itu Simple sekali Takut akan Tuhan itu adalah Suka Dengan apa yang Tuhan suka Dan benci Apa yang dia benci Takut akan Tuhan itu Positif dan negatif Sekali lagi Takut akan Tuhan itu simple Sederhana sekali Suka dengan apa yang dia suka Benci dengan apa yang dia benci Jadi benar-benar kita ada di dalam dia menyenangkan hatinya Next nya Yang pertama Firman selalu mengatakan Permulaan Hikmat adalah Takut akan Tuhan Ini baru permulaan Hikmat itu hanya permulaan Karena hikmat itu adalah Rokudus itu sendiri Hikmat itu Memanggil-manggil Siapa yang mau mendengarkannya Yang pertama itu adalah Suka hikmat Kalau kata bahasa Indonesianya itu Kalau suka Masih kurang Kurang Apa namanya Kurang greget ya Bahasa Inggris lebih greget Love wisdom Love Cinta dengan hikmat Di dalam Amsal 2 1, 2, 5, dan 6 Dikatakan Hai anakku Jikalau engkau menerima perkataanku Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu Sehingga telingamu memperhatikan hikmat Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang Takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Ayub 28, 28 dikatakan bahwa Tetapi kepada manusia yang berfirman Sesungguhnya Takut akan Tuhan itulah hikmat Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi Jadi love and hate ini saling berkaitan Saling berkaitan Kita begitu mengasihi dia Sampai kita mau melakukan apa yang dia cintai Apa yang dia suka Apa yang dia mau Kita mau lakukan Dan menjauhkan diri kita dari apa yang tidak dia sukai Sama dong dengan kita lagi pacaran Baru PDKT nih Waduh cari tau nih Cari tau Pasangannya pengennya apa sih Sukanya apa sih Suka makannya apa sih Gak mungkin dong Kalau dia alergi udang Kita bawa dia makan seafood Pasti kita akan membawa dia ke sesuatu restoran yang Yang dia sukai Makanan yang dia sukai Kasih hadiah valentine pun Atau ulang tahun pun Aniversarinya itu tiap hari Aniversari hari pertama Aniversari hari kedua Itu beda-beda Dipikirin benar-benar Mencurahkan seluruh perhatian Pikiran Bahkan dimimpi-mimpikan Mau tidur pun Apa ya yang dia suka Apa ya Makanan Ada yang juga Baru-baru nih Baru-baru pacaran nih Kena bumper Beli si tidur aja Aduh sorry Sorry Kalau udah lama Lebai lu baru Polisi tidur Aduh udah begitu Jadi kita suka hikmat Yang pertama itu adalah Takut akan Tuhan Yang pertama itu adalah Suka akan hikmatnya Cinta akan hikmatnya Yang kedua Terus Yang kedua itu adalah Benci kejahatan Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada Kesombongan Kecongkakan Tingkal aku yang jahat Mulut penuh tipu muslihat Di dalam Amsal 8 ayat 13 Bukan soal Kita membunuh orang Menipu orang Bukan soal Kita menyinggung orang Tapi ternyata Kesombongan Kecongkakan Itu termasuk dari hal yang Tuhan tidak sukai Itu adalah kejahatan bagi Tuhan Karena takut akan Tuhan Orang menjauhi Kejahatan Di keluaran 20-20 dikatakan bahwa Musa mengatakan bahwa Jangan takut Justru dia mau membawa mereka itu Takut akan Tuhan Yaitu melihat kebesaran Tuhan Melihat keajaiban Tuhan Melihat kedasyatan Tuhan Mengalami dia Pada saat mereka mengalami Mereka mengalami Tuhan Mengalami Tuhan itu Membuat mereka itu menjadi berbeda Mereka akan semakin mencari Tuhan Semakin mereka mencari Tuhan Semakin mereka akan jatuh cinta kepada Tuhan Semakin mereka jatuh cinta kepada Tuhan Semakin mereka akan mengikuti Apa yang Tuhan mau Semakin dalam lagi Dan semakin mereka melakukan Apa yang Tuhan mau Semakin mereka akan mengalami kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Di dalam Alkitab Ada satu kitab Adalah kitab kegagalan. Kitab apa itu? Kitab hakim-hakim. Bangsa Israel mengalami banyak hal setiap hari mengalami Tuhan. Bahkan waktu mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi setelah mereka duduk santai, comfort zone, mereka lupa. Joshua meninggal, tidak ada lagi penerus. Sejak itulah kitab hakim-hakim mulai. Dan kitab hakim-hakim itu mulai. Seluruh kitab selama tiga ratusan tahun. Itu adalah satu siklus yang terus menerus terjadi. Siklus apa itu? Siklus kalau mereka ada yang memimpin mereka. Yang takut akan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Kalau pemimpin itu, hakim itu meninggal. Tidak ada lagi yang memimpin. Mereka liar lagi. Mereka menyembah lagi. Mereka ikut terbawa arus budaya yang ada di situ. Mereka, ah udah gak apa-apa dah. Cincai aja lah sedikit-sedikit gak apa-apa deh. Apa yang terjadi? Firman tetap firman. Firman tidak bisa di nego-nego. Gak bisa. Firman itu adalah hukumnya Tuhan. Jadi apa yang kita tabur, kita tuai. Dan mereka menjauh dari Tuhan. Mereka suka-sukanya mereka. Mereka melakukan apa yang Tuhan sudah bilang, jangan. Dan akhirnya mereka keluar dari payungnya Tuhan. Keluar dari perlindungan Tuhan. Saat mereka keluar dari perlindungan Tuhan. Panah-panah api mengenai mereka. Kemiskinan datang. Penindasan datang. Kesusahan datang. Dan akhirnya mereka kembali lagi berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong kami. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mendengar. Dan Tuhan menolong mereka lagi. Tuhan angkat lagi seorang hakim-hakim. Yang takut akan Tuhan. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim ini. Dikin oleh hakim ini. Mereka baik lagi. Takut akan Tuhan lagi. Hakim ini meninggal. Kembali lagi. Siklusnya itu tiga ratusan tahun. Bayangkan. Jadi iman mereka itu tergantung kepada orang. Oleh sebab itu Musa mengajak semuanya. Ayo ketemu dengan Tuhan. Ayo alami dengan Tuhan. Ayo kita mulai. Karena mengasihi saja tidak cukup. Saul. Seorang yang dikaruniakan begitu banyak kelebihan. Bahkan dia dikatakan bahwa dia lebih. Dia adalah tentara yang sangat luar biasa. Dia melebihi secara fisik pun. Satu kepala dari orang rata-rata. Dan saat dia bertempur. Itu kemenangan demi kemenangan dia rai. Banyak karunia yang diberikan kepadanya. Dia cinta Tuhan. Tapi dia tidak takut sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang. Hapuskan. Musnahkan. Bani Amalek. Tapi dia memusnahkan. Dan dia sisakan satu. Yaitu rajanya. Sehingga raja ini. Yang dia sisakan. Raja Agak. Akhirnya lari. Dan cerita daripada Yahudi. Kalau kita baca di dalam sejarahnya. Itu menghantui bangsa Israel kembali. Jadi apapun yang Tuhan mau kita tidak lakukan. Sebenarnya itu adalah demi kebaikan kita. Apa yang terjadi dengan Agak. Yang tidak ditumpas oleh si Saul. Ternyata Agak ini melarikan diri. Akhirnya dia punya anak. Cerita kemudian berapa ratus tahun kemudian. Ada satu orang keturunan dari Agak. Yang mau membumi hanguskan bangsa Israel. Siapa dia? Haman. Di kitab Esther. Haman adalah keturunan dari Agak. Dia begitu benci. Benci. Sama orang-orang Yahudi. Sehingga dia mau membumi hanguskan mereka. Dengan pengaruhnya. Dengan otoritas dan jabatan yang dia miliki. Dia mencoba untuk membisikkan kepada Raja. Untuk membunuh semua orang Yahudi. Tapi Tuhan kita saudara-saudara. Adalah salah satunya itu nanti kita akan baca. Adalah Tuhan yang sudah mengikat perjanjian dengan kita. Sekali-kali aku tidak pernah akan meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak pernah akan melepaskanmu. Membiarkanmu. Dan hari ini. Firman itu masih tetap berlaku. Kepada bangsa Israel. Kalau saudara lihat. Bangsa yang paling banyak. Bangsa yang paling banyak berperang itu bangsa mana? Israel. Sehingga Singapur pun. Pemerintah Singapur pun. Mengirimkan orang-orangnya belajar dari Israel. Israel non-stop man. Tempurnya dari berapa ribu tahun yang lalu sampai hari ini. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. Saya baca dan saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Waktu itu tahun 2014 ya. Saya ingat dan saya simpan itu. 2014 bagaimana dari Palestina. Orang Palestina itu mau menembak misil. Menembak apa itu? Roket. Roket ke Israel. Waktu dia menembakkan roket. Roket itu sudah menuju kepada targetnya. Yaitu di tengah-tengah Tel Aviv. Di mallnya waktu itu. Dan waktu dia mau menembakkan. Tiba-tiba ada angin yang kencang sekali. Sudah mau sampai ini. Ada angin yang kencang sekali. Sampai roket itu beralih dari target. Dan masuk ke laut. Dia tentara ini coba lagi untuk menembakkan roketnya lagi. Yang kedua kalinya lagi terjadi lagi. Sampai wartawan tanya kepada tentara dari musuh ini. Emang kamu itu sasarannya itu gak tepat? Sudah saya sudah sasarannya sudah tepat. Itu loh alanya orang Israel tuh. Yang mengacaukan semuanya. Luar biasa kan? Sampai hari ini. Dan kalau kita baca di news, di berita. Saat mereka perang pun. Tuhan datangkan pasir. Badai pasir yang luar biasa kepada musuh. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini hal-hal seperti ini terjadi sampai hari ini. Artinya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Yang perjanjiannya itu adalah dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tetap amin. Oleh sebab itu kita perlu mengasihi. Dan juga takut dan gentar kepadanya. Karena firman mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti sampai ketakutan. Ingat ada tiga macam takut itu. Secara self-centered ada internal, ada external yang mempengaruhi kita. Tapi Tuhan mau takut yang ketiga. Yaitu God-centered. Mengetahui dan God-centered ini perlu untuk kita mengalami Tuhan. Perlu untuk kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengalami Dia. Semakin kita mengalami Dia. Semakin kita jatuh cinta sama Dia. Semakin kita jatuh sama Dia. Semakin kita terkagum-kagum sama Dia. Terkagum-kagum terus kita memberikan dan akhirnya kita menyerahkan diri kita. Saya dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Saya gak mau menyerah. Artinya saya mau-maunya saya. Sampai pun orang bilang panggilanmu itu kepelayanan. Enggak. Walaupun di depan saya ini. Tapi hati saya. Enggak. Enggak Tuhan. Enggak. Enggak. Kayaknya bokam guan gitu loh. Saya gak mau ah. Enggak mau. Enggak mau. Sampai akhirnya. Saya mengalami bahwa hanya Tuhan lah. Satu-satunya. Dan mulai tahun lalu. Saya mulai Tuhan. Saya surrender. Buat apapun yang engkau mau. Kalau dulu masih tersimpan. Bokam guan nih. Bokam guan nih. Tapi semangin kita melihat Tuhan. Semangin kita melayani Tuhan. Semangin. Tuhan justru. Nyata dalam hidup kita. Bahwa tidak ada ala lain. Yang seperti dia. Hanya dia satu-satunya yang layak. Bukan cuma cinta. Tapi takut akan dia. Kagum akan dia. Berserah penuh kepada dia. Dan tahu bahwa firmannya adalah ya dan amin. Kalau dia mengatakan bahwa rancanganku adalah rancang. Rancangan, damai, sejahtera. Bukan kecelakaan. Artinya kecelakaan pasti akan datang. Tapi bukan dari Tuhan. Dan jangan takut. Tuhan janjikan. Masa depannya penuh harapan. Artinya bahwa Tuhan yang akan berperang sama kita. Next ya. Yang ketiga. Two in one. Two in one-nya itu apa? Takut akan Tuhan itu cinta dan benci. Suka apa yang Tuhan suka. Yaitu hikmat. Dan benci apa yang Tuhan benci. Yaitu kejahatan. Ketika kita suka apa yang Tuhan suka. Dan benci apa yang dia benci. Ketahuilah. Kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan bilang. Firmanku ada padamu. Tinggal di dalam. Mintalah apa saja. Aku akan memberikannya. Aku akan mengabulkannya. Supaya sukacitamu penuh. Next. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan di bahasa kita itu masih terlalu ya oke lah ya. Tapi di bahasa Inggrisnya itu jauh lebih bagus yaitu fountain of life. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi kita perlu hikmat ini. Kita perlu takut akan Tuhan. Yaitu hikmat itu juga. Dan permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Kita perlu hikmat itu apa? Supaya menjadi sumber kehidupan kita. Fountain of life. Fountain of life itu adalah sumber yang terus menerus. Terus menerus. Terus menerus mengalir. Oleh sebab itu Mas Mur mengatakan kalau kita tertanam musim apapun yang terjadi. Kita kalau tertanam kepada hikmat. Kepada Tuhan. Tetap kita akan berbuah. Bahkan berbuah lebat. Next. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas. Tidak perlu takut-takut. Gimana ya? Besok harus bayar pajak ya. Waduh besok harusnya gimana ya? Wah utang saya udah datang nih. Saya pernah ikut. Apa namanya? Leasing. Dulu ya. Untung ada ibu yang luar biasa ini mengingatkan saya. Sebulan demi sebulan. Tidak terasa datang lagi tagihan. Datang lagi tagihan. Waduh. Baru kayaknya tidur nginyak dikit. Eh besoknya udah datang lagi. Tagihan bulan berikutnya. Tagihan bulan berikutnya. Waduh surat cinta terus kayaknya. Cepat sekali. Ya kan? Nah tidur pun kurang nginyak jadinya. Apalagi kalau masuk rumah sakit nih. Uang udah pas-pasan. Kita udah hitung hari. Saya pernah masuk. Terus hitung hari. Hari ini udah tambah berapa puluh juta lagi. Udah tambah. Bukannya makin sembuh tapi makin sakit jadinya. Dan dikatakan tanpa. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Next. Takut akan Tuhan itu menyembuhkan. Firman mengatakan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan sok pinter. Jangan sok toy. Jangan merasa bahwa kita ini. Eh kita sekarang ini. Sering menganggap diri kita itu tidak perlu Tuhan. Kalau lagi dalam keadaan baik-baik. Dalam keadaan ekonik baik. Pekerjaan baik. Rumah tangga baik. Semua baik. Kita rasanya gak perlu Tuhan. Kita bisa sendiri. Tapi firman mengatakan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang sakit ayo mulai. Takut akan Tuhan. Mulai cintai firmanya. Cinta melakukan apa yang dicintai. Benci. Melakukan apa yang dia benci. Pasti sembuh. Next. Dan juga kalau kita. Banyak sekali. Bapak Ibu bisa search di dalam Alkitab. Takut akan Tuhan. Takut akan Allah. Ratusan janji-janji Tuhan kepada kita. Ini salah satu aja. Selain daripada kita terhindar dari jerat. Kita juga disembuhkan. Nah. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Bahkan Tuhan janjikan anak cucu kita juga akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dasyat ya. Hanya cinta sama Tuhan. Benci apa yang dia benci. Cintai apa yang dia cintai. Nih. Dapatnya ini. Next. Yang terakhir itu adalah obat penawar. Takut akan Tuhan itu adalah obat penawar ketidakketaatan. Takut akan Tuhan itu penawar untuk ketidakketaatan. Di ulangan 5 ayat 29 dikatakan. Kiranya hati mereka selalu begitu. Yakni takut akan daku. Dan berpegang pada segala perintahku. Supaya baik keadaan mereka dan. Anak-anak mereka. Jadi apa yang kita lakukan itu mempengaruhi generasi kita. Tuhan janjikan untuk memberkati. Generasi demi generasi kita. Tuhan menghubungkan ketatan dengan takut akan Tuhan. Itu adalah obat penawar ketidakketaatan. Jadi apa yang kita lakukan bukan cuma berdampak kepada kita. Tapi berdampak juga kepada anak cucu kita. Generasi berikutnya. Next. Ada holy fear. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ada rewardnya. Tuhan itu bukan Tuhan yang semena-mena. Tapi Tuhan yang suka sekali untuk memberikan upah. Salah satu nama Tuhan itu adalah Johova Gemola. Johova Gemola itu adalah Tuhan yang memberi upah. Bahkan segelas air minum pun diberikan saat kita datang ke rumah orang. Itu diberkati dia. Cuma gelas saja, sekecil itu saja. Jadi Tuhan kita itu senang sekali memberikan kita reward. Menghasilkan ketenangan, kerendahan hati. Jauh lebih manis jadi kesombongan yang tidak ada artinya sama sekali. Dan juga holy fear ini menjadi panduan bagi kita dalam setiap langkah kita. Nah, menjadi hambatan kita waktu kita menurunin bukit. Supaya apa? Tidak jatuh tergelincir. Takut akan Tuhan itu menolong kita. Pada saat kita turun pun kita tidak jatuh tergelincir. Nah, menjadi pendorong pada saat kita mendaki. Saat kita dipromosikan pun. Takut akan Tuhan akan menopang kita. Iman. Firman itu memberi makan kepada iman kita. Semakin banyak firman kita perkatakan, kita renungkan. Itu menguatkan iman kita. Tapi yang menjaga kita adalah takut akan Tuhan. Jadi iman, firman itu menumbuhkan iman kita. Sehingga kita punya kepercayaan bahwa apapun yang kita lakukan. Demi kebaikan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Itu berhasil dan beruntung. Tidak sampai di situ saja. Tapi kita perlu takut akan Tuhan. Untuk menjaga kita pada saat kita dipromosikan. Untuk menjaga kita pada saat kita juga ada di bawah. Holy fear ini dipelihara dari kejahatan dan dipimpin kepada kebenaran. Oleh rasa hormat kita kepada perintahnya. Kita mendapatkan hati nurani yang tenang. Next. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya itu diberitahukannya kepada mereka. The secret of the Lord is with those who fear him. And he will show them his covenant. Kalau kita berbicara tentang covenant. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Covenant di sini adalah Tuhan dengan sengaja mengikatkan dirinya dengan Abraham. Sehingga Abraham diberkati. Siapapun yang memberkati, Abraham diberkati. Siapapun yang mengutuk, Abraham dikutuk. Dan Abraham diberkati secara financial. Secara keturunannya akan banyak. Tuhan dengan sengaja mengikatkan dirinya. Dan apa yang dijanjikan kepada Abraham. Itu menjadi milik kita. Karena ini kita menerima Tuhan Yesus. Dan kita masuk ke dalam lineage turunan daripada Abraham. Sehingga kita juga berhak menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Menjadi milik kita juga. Nah Tuhan akan memberitahukan rahasia ini. Tuhan tidak pernah menutup-nutupi kebaikannya. Rencananya. Waktu dia berjanji kepada Abraham. Kemudian Isaac. Dia dengan sengaja datang kepada Isaac. Isaac, aku punya janji kepada Bapamu. Bahwa aku akan memberkati dia. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati. Siapapun yang mengutukmu akan dikutuk. Engkau akan dikaya raya. Akan dipakai dengan besar. Tuhan menyatakannya. Isaac tidak nanya-nanya. Isaac bilang oke. Setelah Isaac. Yaakub. Tuhan datangin lagi kepada Yaakub. Yaakub. Aku punya perjanjian. Dengan engkongmu. Dengan bapakmu. Ini perjanjianku. Bahwa aku akan memberkati. Aku akan memberkati keturunanmu. Aku akan memberkati semua yang ada padamu. Aku akan memberkati siapapun yang memberkatimu. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Sejarah sejak itulah bangsa Israel menyebutnya. Ala Abraham. Ala Isaac. Ala Yaakub. Ini adalah kata perjanjian. Covenant. Saat mereka ingat. Ala Abraham. Ala Isaac. Ala Yaakub. Mereka ingat. Tuhan punya perjanjian. Sehingga Yosafat. Waktu dia takut. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia memilih. Takutnya dia secara eksternal. Secara internal. Dia tidak melihat kepada safe centernya. Tapi dia datang kepada Allah. Nah apa yang terjadi? Yosafat. Dia diperangin oleh tiga bani. Tapi karena dia datang dengan takut kepada Tuhan. Dia ingatkan kepada Tuhan. Tuhan apa yang kau janjikan kepada nenek moyang kami? Terjadi sekarang. Iya. Saya tahu ya. Lima menit ya. Oke. Nah apa yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangku? Yosafat katakan kepada Tuhan. Dan Tuhan membela dia. Ingatlah kepada nenek moyangku. Jadi di dalam firman itu. Banyak menyatakan covenant. Dan kita kalau sudah dinyatakan covenant. Oleh karena kita takut kepada Tuhan. Saudara tenang. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa saudara. Bapak ibu di sini. Sampai kepada destiny. Yang sudah dia tulis. Buat saudara. Karena kebanggaan Tuhan adalah. Membawa kita masuk. Dan membawa kita juga. Menggenapi semua rencananya. Seperti Yosua mengatakan. Semua yang baik. Yang Tuhan janjikan. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Sampai tiga kali. Itu menyatakan apa? Bahwa janji Tuhan. Dulu sekarang. Sampai selama-lamanya. Tidak pernah mengecewakan. Terakhir. Salomo. Saya baca aja. Dikatakan Salomo. Seorang yang sangat berhikmat. Diberkati Tuhan. Berawal dengan cinta benar dengan Tuhan. Tapi di pertengahan. Dia tidak takut akan Tuhan. Dan di akhirnya saya percaya. Dia kembali kepada Tuhan. Sehingga dia menulis ini. Aku melihat juga. Orang-orang fasik yang akan dikuburkan. Kudukan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar. Harus pergi dari tempat yang kudus. Dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Dia menyatakan bahwa. Orang yang fasik. Orang yang jahat. Orang yang tidak benar saja. Kuburannya saja benar. Sedangkan orang yang benar saja. Tidak tahu kemana. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat. Tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat. Seratus kali hidup lama. Namun aku tahu. Bahwa orang yang takut akan Allah. Akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadirannya. Tetapi orang yang fasik. Tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang. Ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Next. Benar. Yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak. Untuk perbuatan orang-orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya. Yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Tetapi aku memberi perhatianku. Untuk memahami hikmat. Dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia. Tanpa mengantus siang dan malam. Maka nyatalah kepadaku. Bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan. Bahwa ia mengetahuinya. Namun ia tidak dapat menyelaminya. Perlu hikmat untuk tahu rahasia Tuhan. Next. Dan akhir kata dia katakan. Dari segala yang didengar ialah. Takutlah akan Allah. Seorang raja yang diberkati ditakuti. Penuh dengan hikmat yang terhebat. Di jamannya bahkan sampai saat ini. Di akhir kata dia mengatakan. Takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Mari. Mengalami Tuhan. Bagus. Mengalami mujizatnya. Puji Tuhan. Diberikan karunia. Haleluya. Tapi mari kita masuk lebih dalam lagi. Takut akan dia. Terima kasih telah menonton.